Halo guys welcome back on mahwatch youtube channel dan kali ini gue akan mereview sedikit ya Sebetulnya jam tangan ini bukan jam tangan yang udah yang baru-baru banget enggak sih tapi mungkin beberapa dari kalian udah ada yang keskip atau yang agak lupa ya tapi ini sebetulnya brand musti ada di kotak jam kalian sih sebetulnya Tertama untuk di kelas-kelas entry tuh kalian harus ada sebetulnya brand ini ya walaupun cuma nangkering satu aja ya Tadaa nah kalian pasti udah tau kan dari box model begini kira-kira isinya apa langsung aja gue buka ya Nah dari orange dialnya kalian udah tau kan oke langsung aja Ini adalah Orion Mako 2 atau mungkin lebih dikenal kalau bentuknya kayak gini ini lebih dikenal dengan sebutan Ray Sebetulnya dia terkenalnya dulu dengan nama Blu-ray yang varian birunya ya Nah tapi kali ini yang gue bahas adalah orange Ray ya nah kebetulan kalau yang maku pertama itu kan markernya ada angka 9 12 sama 6 dan sama marker balok tipis-tipis Nah kalau yang kedua ini kan dengan lume dot ciri khas jam diver banget nah itu lumenya pada saat itu emang dibilang lebih terang dari maku pertama That's why itu dinamakan Ray ya karena dibilangnya lumenya lebih terang kayak sunray ya jadinya disebutnya ini adalah Ray series Makanya ini gue sebut orange Ray nah untuk spesifikasinya gimana spesifikasinya yang pasti dia in-house movement dengan kaliber F6922 Power surfnya kurang lebih kalau terisi penuh 40 jam water resistannya sendiri itu ada di 200 meter Untuk glassnya dia masih menggunakan mineral kristal nah untuk diameternya itu kurang lebih di 41,55 mm jadi masih ideal ya untuk ukuran jam diver ya Nah untuk ketebalannya sendiri itu ada di 13 mm lumayan tipis dan untuk look widthnya sendiri itu ada di 22 mm nah ini pas banget buat kalian Apalagi warnanya orange segini buat yang suka gonta-ganti strap ini kalau seandainya kalian paduin sama Nato atau Zulu yang warnanya Black orange atau orange dengan ring yang black itu pantas banget pake letter juga oke tapi diver with letter Oke oke aja sih tapi jadinya dash diver mungkin ya bukan real diver Oke untuk kaliber F6922 ini juga udah dilengkapi sama fitur hack and winding Nah kalau kalian udah pernah punya mako yang terdahulu atau re yang terdahulu itu selalu perbedaannya adalah kalau yang dulu Disini kan ada pusher ya di angka 2 nah pushernya itu sebetulnya buat mengganti day ya atau hari Nah kalau pergantian tanggalnya itu udah ditarik setengah melalui crown ya nah untuk di generasi yang ini Ini udah berbeda ya ini movementnya udah cara kerjanya udah sama kayak jam-jam diver lain kalau ditarik setengah Nah seandainya putar ke atas itu untuk mengganti hari dan untuk ke bawah itu untuk mengganti tanggalnya ya Jadi udah gak perlu pusher lagi karena yang pusher dulu itu masih belum ada fitur hack and winding juga Kalau yang ini udah ada fitur hack and winding Oke jadi kalau mau nambah power reserve-nya secara cepat tinggal diputer aja crownnya kurang lebih 30 kali dia juga udah terpenuhi ya Nah buat kalian yang belum punya ini atau mungkin udah ada yang lupa mumpung ini masih ada kalian wajib ada loh ya Untuk dialnya sendiri ini warnanya made orange tapi warna orange-nya bener-bener tajam Mateng banget jadi gak terlalu muda tapi gak terlalu tua juga jadi pas bener-bener real orange Oh iya untuk rotating bezel kayaknya kalau bahas jam diver gak asik ya kalau gue belum kasih tau rotating bezelnya Oh nice dan dia solid Gak kendor-kendor Terus presisi juga Tapi untuk insert bezelnya ini masih terbuat dari aluminium ya Please deh ini entry level Oh iya buat kalian yang mau belanja ini 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 bener-bener untuk sekelas jam diver dia ini bener-bener masih ramah di kantong ya Harganya kalian cuma perlu ngerogoh kocek sekitar 2,5an aja sih Jadi gak nyampe angka 3 Gak nyampe angka 3000 kalian udah bisa ngantongin Orient Orange Ray ini ya Nah untuk braceletnya yang disini ini dia modelnya oyster dengan ada finishing polish dikit yang di bagian tengahnya Untuk model klasnya juga seperti ini ya Double push with secure lock Nah ini secure locknya ya Cuman bedanya disini dia gak punya diver extension ya Mungkin kalian cuma ada micro adjustment aja disini sebanyak 3 lubang ya kurang lebih Oke everyone yang mau berburu ini adalah Orient dengan kode SKAU FAA02006M Atau Orange Mako 2 atau Orange Ray Ya buat kalian yang mau berburu pasti udah tau dong tempatnya dimana Di jamtangan.com atau via aplikasi kita juga di jamtangan.com ya Jangan lupa ini wajib ada Untuk kelas entry level ini wajib ada Jadi mumpung sebelum out of stock gue saranin buruan ya Langsung aja hunting and buying Oke Oh iya untuk video kali ini gue ada surprise juga loh buat kalian Oke surprise nya apa itu adalah giveaway Oke giveaway nya itu adalah Casio G-Shock DW 5700 BBM 2DR Pertanyaannya sih gampang kalau yang mau giveaway Ya Orient yang gue pegang Ini nama nickname nya apa dan termasuk di family apa Udah gitu aja Yang udah ngikutin video ini dari awal kalian pasti udah tau kan Nickname nya apa dan dia dari family apa Udah gitu aja Dan jangan lupa buat yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Terus dinyalain loncengnya Terus yang udah jadi subscriber jangan lupa dinyalain loncengnya juga Jawaban Minwatch tunggu sampai batasnya 28 Oktober Dan pengumumannya nanti Minwatch usahain tanggal 29 Oktober udah muncul Nama pemenang giveaway nya Oke Jawaban bisa ditulis kolom komen dan sertakan ID IG kalian Karena nanti yang dinyatakan sebagai pemenang giveaway akan dihubungin oleh Minwatch via DM juga Oke Good luck everyone And happy hunting juga And happy shopping Bye Bye